Contoh pembelajaran matematika dengan GeoGebra Jadi disini ada beberapa indikator yang kita diskusikan nanti Jadi sifatnya ini diskusi saja Ini bukan sejenis informasi satu arah Tapi ini informasi dua arah Bisa jadi yang saya buat kurang sempurna Bahkan jauh dari kesempurnaan Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan Atau bisa juga menggunakan ini nanti di sekolahnya masing-masing Yang pertama tentu walaupun ini sudah dibahas juga Sebelumnya kita lihat dulu kenapa harus GeoGebra Kita lihat kenapa harus GeoGebra Jadi Kenapa harus GeoGebra Yang pertama makna dari GeoGebra itu Yaitu Geometri plus Aljabar Artinya kita melihat konten-konten Pembelajaran Aljabar Kita lihat visual geometrinya atau sebaliknya Kemudian GeoGebra ini juga berupa Open Source Jadi kita tidak perlu bayar untuk menggunakannya Dan juga user-friendly Dapat diintegrasikan dengan berbagai software lain Jadi add-in seperti di PowerPoint Bisa langsung kita hubungkan GeoGebra ke PowerPoint Jadi kalau ngajar ke PowerPoint Langsung GeoGebra-nya terhubung Tapi karena harus login Saya belum bisa menjentuhkan ini Karena Microsoft saya tidak asli Kemudian dia berbasis Java Jadi dia cukup user-friendly Kemudian software matematika yang dinamis Untuk menciptakan lembar kerja yang dinamis Jadi GeoGebra bertujuan untuk menciptakan lembar kerja yang dinamis Dinamis artinya tentu ada interaksi antara media dengan pengguna Jadi lembar kerjanya tidak seperti LKS yang kita isi-isi saja Tapi juga bisa kita coba-cobakan Dan lain-lain Jadi itu keunggulan lembar kerja dengan GeoGebra Seperti yang dijelaskan Pak Farid kemarin juga Ada juga sudah ada GeoGebra Classroom Yang di sana bisa kita menggunakan konten-konten GeoGebra secara langsung Dan bisa diamati langsung dalam proses pembelajarannya Kemudian penggunaan GeoGebra diharapkan meningkatkan listirasi teknologi siswa dan guru Jadi dengan menggunakan GeoGebra Siswa lebih terbiasa dengan teknologi Menggunakan perangkat-perangkat Seperti komputer, laptop, ataupun handphone Dan begitu juga dengan gurunya Sebelum kita masuk ke indikator pertama yang akan saya bahas disini Pertama kita lihat dulu bagaimana kita kira penggunaan GeoGebra ini secara sederhana dalam belajaran Misalnya disini ketika kita melihat beberapa fungsi Yang limitnya tidak ada Yang limitnya tidak ada Kita lihat ya, ini sudah masuk ya GeoGebra nya ya Bapak-Ibu Oke, jadi disini kita lihat Yang pertama misalnya akar X Akar X itu kan kita tahu Kalau limit X menuju 0 dari kiri dari akar X itu tidak ada Kenapa tidak ada Dari gambar ini kita lihat Padahal saya kan cuma menggambar akar X Akar X itu tidak muncul untuk X kecil dari 0 Dengan demikian Jika kita mencari limit X akar X dari kiri Itu tidak ada yang bisa dihampiri Karena tidak ada nilainya di sebelah kiri Tidak ada nilai realnya di sebelah kiri Dari sebelah kiri 0 Jadi itu sebagai salah satu contoh sederhana Ketika kita mengatakan limit suatu fungsi tidak ada Hanya dengan melihat grafik saja Yang kedua Super X Kenapa Super X itu kan terkenal Saya tidak tahu ya Tapi saya yakin guru-guru yang disumbar jarang menggunakan itu Karena banyak beredar di masyarakat Atau di sekolah Atau di guru-guru matematika Limit Super X itu untuk X menuju 0 Adalah tak hingga Padahal seharusnya limit X menuju 0 Dari Super X itu tidak ada Ya bagaimana kita mengatakannya tidak ada Karena dari gambar ini terlihat Kalau kita dekati dia dari kanan Nah nampak ya dia menuju ke atas Terus Terus Menuju tak hingga Sementara kalau kita dekati dari kiri Dia justru ke bawah Terus 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 Menuju negatif Tak hingga Dengan demikian Kita tidak tahu Kemana sih arahnya sebenarnya Kalau kita menuju 0 Ya bergantung kondisi ya Padahal kalau di limit Tidak bergantung kondisi Asalkan kita menuju ke sana Nah dia titik yang kita Capai itu harusnya Sama gitu Jadi sementara ini Berkondisi Kalau dari kiri Dia ke atas Terus gitu Ya kalau dari kanan Dia ke atas terus Kalau dari kiri dia ke bawah Terus Jadi limit X menuju 0 Dari Super X itu tidak ada Kemudian untuk Membuktikan kalau limit Melihatkan maksudnya Memperlihatkan kalau limit Sin Super X Itu tidak ada Lihat gambarnya Bapak Ibu disini Terlihat gambarnya Gambar Sin Super X Ini seperti ini ya Sekarang coba kita zoom Apa yang terjadi Saya ketengahkan dulu Kita zoom ya Kenapa sih limit Sin Super X itu tidak ada Kita zoom terus Dia terlihat seperti garis terlalu banyak Kita zoom terus Jangan-jangan ini bisa Masih bisa Kita zoom terus Zoom terus Ketika kita berhenti Menzoomnya Dia terlihat dia padat lagi Penuh lagi disini Ketika kita zoom lagi Lihat dia penuh lagi Jadi disini bisa kita lihat Bahwasannya Di sekitar 0 Nilai Sin Super X itu Tidak jelas Kemana dia Terlalu cepat Perpindahannya Saking cepatnya Tidak bisa kita amati Dengan mata Walaupun kita zoom Berapa kalipun Mungkin sampai software ini Error juga Tidak akan sanggup Melihat kemana Perginya Sin Super X Saat X nya menuju 0 Jadi Itu sebagai Salah satu contoh Jadi dari sini Diharapkan Siswa mampu berpikir Secara kritis Kreatif Dan inovatif Untuk melihat Seperti apa sih Contoh Dari Fungsi Yang limitnya Tidak ada Ya oke Saya ganti lagi Share screen nya Ke PPT saya Kita close Supaya tidak berat Oke kita lanjutkan Ya oke Sekarang kita Kalau yang tadi Belum contoh Pembelajaran Itu cuma Seling aja Sebagai salah satu contoh Penggunaan yang paling sederhana Ya oke Kita lanjutkan Dengan Materi selanjutnya Yaitu Ukuran sudut Dan nilai trigonometri Kita tentun ya Berdasarkan PowerPoint ini aja Pertama saya ingin menanyakan Bagaimana Bapak Ibu Selama ini Memperkenalkan nilai Trigonometri Berbagai sudut Misalnya Bagaimana Bapak Ibu Memperkenalkan Sin 45 derjat Sin 30 derjat Ya Jadi Bagaimana Bapak Ibu Menggunakan Perbandingan Sisi-sisinya Menggunakan Perbandingan Sisi-sisinya Ya Perbandingan Sisi itu Ketika kita Memperkenalkan Definisi Dari Perbandingan Perbandingan Trigonometri Yang ada Jadi Misalnya Sin Itu Sin demi Kolsami Tandesa Dan lain-lain Itu kan Kita melihat Definisinya Sekarang Yang ditanyakan Bagaimana Memperkenalkan nilai Trigonometri Berbagai sudut Misalnya Sin 1 derjat Mungkin selama ini Ada beberapa Saya tidak mengatakan Bapak Ibu disini Ada beberapa guru Yang Men-skip Bagian itu Dan langsung saja Masuk ke Nilai Trigonometri Dari sudut-sudut Istimewa Misalnya Langsung saja Ke 0 30 45 60 Seterusnya Bahkan beberapa siswa Kadang sempat bertanya Kenapa itu dianggap istimewa Apa istimewanya Jadi Yang demikian Bisa kita Lakukan Setelah kita Memperkenalkan Nilai Trigonometri Berbagai sudut Bagaimana Hubungan nilai Trigonometri Berbagai sudut Pertanyaan yang kedua Berdasarkan Yang Bapak Ibu Lakukan Misalnya Dengan mengenalkan Sudut-sudut istimewa Apakah siswa Mampu Menangkap Makna Perubahan nilai Yang dicontohkan Misalnya Ketika ditanya Siswa nilai Sin 20 derjat Bisa tidak dia Ada tidak Sensenya Nilainya Berapa Kira-kira Sama dengan Kita memperkenalkan Bilangan Kepada NSD Ketika kita Mengatakan 4 Paham gak Anak SD itu Bahwasannya 4 itu Di atas 3 nilainya Paham gak Nah SD itu 4 itu diantara 3 dan 5 4 itu 1 ditambah 3 4 itu 2 ditambah 2 Sama dengan Sama halnya Dengan Dengan Itu ya Ketika kita Memperkenalkan nilai Trigonometri Dari sudut Ini kan gitu juga Siswa baru Pertama kali Melihatnya Tentu Tentu jadi Tanda tanya Walaupun Secara Dengan isi Kita sudah Menjelaskan Bahwasannya Sin itu Depan Per Sisi yang Di depan Bagi Sisi Mereng Pertanyaan selanjutnya Apakah nilai Trigonometri Sudut Hanya Untuk sudut Istimewa Yang di atas 3 pertanyaan Di atas Itu untuk Refleksi kita Dalam mengajar Bapak Ibu Bagaimana Selama ini Yang kita lakukan Sementara Yang pertanyaan Di bawah Apa yang Anda Simpulkan Tentang hubungan Sudut Dengan nilai Sinus Kosinus Dan Tangan Itu Pertanyaan Salah satu Contoh Pertanyaan Yang diajukan Kepala siswa Setelah Melakukan Aktivitas Dengan Geogebra Oke Kita lanjutkan Bapak Ibu Kita lihat Contohnya Bagaimana Ini salah satu Contoh Kegiatan Memperkenalkan Nilai sudut Dengan Menggunakan Geogebra Ini Sudah banyak Kalau yang Ini Banyak Bahkan Bahkan Di buku K13 Pun Rasanya Eh Pak Tidak tahu ya Itu buku K13 Pokoknya Buku yang Dipakai Siswa Sekarang Bahkan Di contoh Di awalnya Mengenalkan Nilai trigonometri Saya melihat Gambar ini Dan sudah Dibuatkan pula Pergerakannya Seperti yang Saya lakukan Tapi Tidak Tidak Dinamis Seperti Menggunakan Software Mohon maaf Pak Dekri Geogebra Nak nampak Gambar Ini Nak nampak Gambar Ini Belum Nampak Dengar Lagi Dibuka Mana dia Sudah 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 Jadi Disini Saya membuatkan Apa Namanya Ini Medianya Kita buatkan Dulu Sebelum Siswanya Beraktivitas Tidak Membuat Media Ini Pula Dan Bahkan Menurut Saya Bapak Ibu Semuanya Tidak Perlu Pula Harus Membuatkan Media Ini Kan Bisa Minta Media Teman Yang Minting Kita Menggunakannya Bagaimana Siswa Menggunakannya Yang Pertama Disini Saya Buatkan Jari-jarinya Satu Tapi Kita Sebenarnya Jari-jari Ini Tidak Perlu Kita Hilangkan Saja Karena Kita Akan Melihat Nilai Dari Sudut-sudutnya Di sebelah Kiri Ini Terlihat Dari Jarinya Satu Hanya 0,0 Pusat Lingkarannya Kemudian Sudutnya Kemudian Ini Persamaan Lingkarannya Titik B Titik B Aksen B Prime Kemudian Nilai Beta Ini Saya Terkirik Dua Kali Kayaknya Tunggu Saya Hapus Satu Tidak Nanti Terganggu Yang Lagi Kita Lihat Disini Berbagai Nilai Yang Dibutuhkan Disini Lihat Ini Nilai Perbandingan Trigono Metri Yang Harus Diamati Siswa Jadi Nilai-nilai Ini Harus Diamati Siswa Yang Harus Diamati Ya Oke Kemudian Apa yang Dilakukan Disini Yang Dilakukan Diminta Siswa Cuma Menggerakkan Nilai Sudutnya Jadi Dalam Menuntun Siswa Untuk Belajar Menggunakan Media Ini Siswa Cuma Kita Minta Untuk Menggerak-gerakkan Ukuran Sudutnya Kemudian Diminta Untuk Mengamati Satu Per Satu Perubahan Dari Nilai Trigonometri Ini Kayaknya Pembulatannya Terlalu Luar biasa Mungkin Lupa Plus 8 6 Ada Satu Dibuatnya 92 Juga Satu Jadi Pembulatannya Saya Lupa Ini Berapa Komanya Kan Bisa Diatur Juga Sehingga Tidak Terlalu Ini 92 Satu Juga Jadi Siswa Kita Minta Mengamati Satu Per Satu Nilai Sin Bagaimana Hubungannya Dengan Sudut Kita Misalnya Minta Menggerakkan Dari 0 Jadi Titik awalnya Saya ketikan 0 Ini Sin 0 Cos Satu Tangen 0 Sekan Satu Cos Sekan Tengga Kot Tengga Gitu Ya Jadi Kita Lihat Saja Disini Pergerakannya Bagaimana Nilai Sin Ternyata Naik Sementara Nilai Cos Turun Dari Dari Situ Ketika Siswa Melihat Sampai 90 Sampai 1 Ternyata Setelah Sinus Turun Lagi Yang Pertama Siswa Melihat Secara Visual Bagaimana Pergerakan Depan Permiring Depannya Yang Merah Miringnya Yang Biru Dimana Yang Miringnya Tetap Sementara Yang Depannya Berubah Pertama Seperti Ini Misalnya Dari 0 Yang Merahnya Dari 0 Kemudian Merahnya Naik Sedikit 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 Naik 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 Yang Merah Yang Garis B C Itu Membesar 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 Dan Stop Terus Mengecil Lagi Jadi Dari Sini Siswa Bisa Secara Langsung Mengamati Bagaimana Pergerakannya Dan Melalui Pertanyaan Pertanyaan Kita Yang Menuntun Siswa Kita Bisa Meminta Siswa Menyimpulkan Bagaimana Nilai Trigonometri Ini Sehingga Yang Saya Harapkan Yang Saya Perkirakan Harapkan Tadi Bisa Dilakukan Siswa Misalnya Ketika Kita Tanyakan Sin 20 Itu Berapa Ya Ketika Ditanya Itu Kita Pun Sebagai Guru Ahli Matematika Pun Yang Sangat Hebat Sekalipun Tidak Tahu Nilai Sin 20 Itu Kita Ditanya Langsung Akan Tetapi Kita Punya Sensenya Sin 20 Itu Berapa Di bawah Setengah Dantara Nol Dan Setengah Berarti Karena 20 Itu Dekat Ke 30 Dibandingkan Ke Nol Berarti Dia Lebih Dekat Ke Setengah Dibandingkan Ke Nol Jadi Itu Yang Dinamakan Sense Kita Ketika Memahami Konsep Konsep Matematika Sekarang Kita Lanjutkan Apakah Media Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Mengajarkan Bagaimana Menggambar Grafik Trigonometri Jawabannya Ya Jadi Disini Kita Tinggal Mengganti Titik D Bukan D Kita Perhatikan Yang D Sekarang Bapak Ibu Saya Gerakkan D Bergerak Bergerak Sesuai Nilainya Oke Ada permintaan Ini Minta Ajarkan Buatnya Sebentar Bisa Nanti Membuat Yang Ini File Saya Kasih Bu Seperti Yang Dikatakan Tadi Bisa Bu Tapi Bisa Menggunakan Bagaimana Bu Setuju Cara Membuat Itu Bagaimana Cara Membuat Ini Oh Iya Bu Nanti Kita Kita Selesaikan Dulu Setelah Ini Selesaikan Penjelasan Teori Penggunaannya Nanti Baru Kita Jelaskan Bagaimana Membuat Ini Oke Bu Oke Jadi Disini Ada Titik D Tadi Saya Disini Ingin Mengaktifkan Trace On Jadi Saya Trace On Trace On Itu Gerakan D D Direcord Oleh Geo Gebra Sehingga Nanti Ketika Bapak Ibu Ingin Menggambar Grafik Langsung Tergambar Tergantung Seberapa Pelan Kita Menggeser Garis Alpha Ini Kalau Pelan Kita Menggesernya Dia Penuh Kalau Tercepat Dia Kosong Jadi Disini Juga Nampak Proses Menggambar Dari Fungsi Scene Selanjutnya Apakah Hanya Scene Saja Tidak Juga Bapak Ibu Disini Bisa Dirubah Jadi Titik D Ini Bisa Kita Rubah Misalnya D Saya Ubah Menjadi Cost Double Click Saja Ini Saya Ubah Disini Cosinos Namanya Cosinos Disini Sensitive Case Jadi Kalau Huruf Besar Harus Huruf Besar Pula Cosinos Oke Sekarang Kita Akan Gambar Grafik Cosinos Cosinos Sekarang Cosinos Cosinos Bahkan Kalau Tangen Kayaknya Sampai Tengga Susah Bisa Juga Kalau Dienginkan Disini Tangen Coba Coba Tangen Oke Ini proses Menggambarnya Nah Nampak Pergerakannya Ini karena Saya cepat-cepat Menarik Garis Ini Tadi Kalau Kita Pelankan Dia Akan Tidak Memang Terlalu Itu Mungkin Oh Ini Tangan Saya Enggak Bisa Pelan-pelan Ya Oke Jadi Seperti Itu Selain Mengenali Nilai Secara Di Lingkaran Ini Berdasarkan Sudut Berputar Kalau Kita Lihat Sudutnya Secara Kesamping Nilainya Juga Dapat Kita Amati Dari Grafik Ini Untuk Sim Tadi Ini Untuk Kos Mulai Dari Satu Jadi Disini Kita Harapkan Siswa Mampu Mengambil Kesimpulan Dari Aktifitas Ini Jadi Kalau Strategi Kan Disini Contoh Cara Mengajarkannya Saya Minta Ya Bapak Ibu Kalau Kita Kita Laksanakan Di Kelas Ini Cukup Diberikan Sisa Mengotak Ngati Ini Secara Ramah 10 Sampai 15 Menit Nanti Diminta Membuat Kesimpulan Sekitar 15 Menit Bagaimana Nilai-nilai Dari Sinus Bagaimana Nilai-nilai Dari Kosinus Bagaimana Nilai-nilai Dari Tangan Sebenarnya Yang Tiga Yang Paling Di Permasalahkan Jadi Seperti Itu Yang Saya Maksudkan Dengan Media Ini Oke Jadi Untuk Yang Termin Pertama Ini Saya Cukupkan Dulu Nanti Permintaan Ibu Desi Tadi Insya Allah Kalau Cukup Waktunya Nanti Akan Kita Bahas Bagaimana Cara Buat Ini Saya Mulai Dari Kosong Dari Benar New Dokumen Oke Kita Kembali Ke Slide Tadi Ini Di Record Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Juga Kalau Terlalu Cepat Saya Jelaskan Bapak Ibu Nanti Lihat Record Oke Maaf Pak Boleh Bertanya Pak Boleh Ibu Tadi Pada GeoGebra Nilai Tangen 90 Itu Tak Hingga Di Sana Jadi Kalau Itu Bagaimana Tangen 90 Tak Hingga Tertulis Di Sana Saya Terbalik Buatnya Harusnya Berapa Ibu Tangen 90 1 Per 0 Kan Pak Saya Engga Oh iya 1 Per 0 Tadi Kita Bahas 1 Per 0 Tidak Terbedisi Ya Bu Itu Di Settingan GeoGebra Atau Bagaimana Itu Memang Settingan GeoGebra Tidak Bisa Kita Ubah Itu Memang Udah Dari GeoGebra Karena 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 Ketika Saya membuat Fungsi Ini Kan Saya Buat Angen 0 Kan Betul Nol Itu Pak Defree Kan Alfanya Ini 0 Kan Tadi Yang Pas Alfanya 90 Tangen Tengga Harusnya Tidak Terdefinisi Ya Memang Tengga Bu Ega Kita Yang Salah Tengga Oh Memang Tengga Ya Karena Dia Didekati Dari Kanan Grafiknya Kan Bisa Dilihat Nih Bu Ega Nih 60 Kan Nih Emang Tidak Ada Salah Tidak Ada Seharusnya Tidak Ada Seharusnya Tidak Terfinisi Iya Jadi Kalau Anak Dapatnya Tak Hingga Itu Bagaimana Salah Harusnya Tunggu Saya Lihat Dulu Apa Saya Buat Fungsinya Tadi Saya Membuatnya Seperti Ini Tidak Tidak Pake Fungsinya Saya Buat Jadi Ini Sebenarnya Bisa Saya Ubah Jadi Tangen Kan Ada Sebenarnya Jadi Saya Ubah Ini Saya Ubah Jadi Tangen Kan Bisa Tangen Tidak Ada Tangen Pake T Ya Ubah Saya Ubah Jadi Tangen Alpha Misalnya Kita Coba Apakah Dia Masih Menimberikan Nilai T Gak Ada Tanya Bisa Si Tidak Ada Fungsi Tangen Digo Gebra Yang Digo Tidak Sepertinya Tangen Tidak Ada Begasin Yang Adanya Atau Dia Pake Rok Ecil Bisa Juga Dia Masalah Sensitive Case nah ada ya tangan aja tangan itu dari singgung ya nah dia pakai urut kecil ternyata tadi saya membuatnya tan nya T nya urut besar jadi nggak ketemu listnya ketika kita ketik urut kecil itu mulisnya ini kan dan alfa kita coba ya ya Pak coba tadi nah ini dia Bu eh mana dia 90 tadi ya yang mau kita lihat ini udah default dari itunya undefend Oh iya juga berikan nilai undefend juga jadi tadi saya yang salah saya memberikan nilai perbandingan seperti yang disebutkan ibu tadi saya berikan tadi nilainya y per x gitu yang saya tulis tadi itu y per x gitu sementara kalau fungsi trichonometri itu sendiri kan sudah terdefinisi disini jadi disini undefend ya udah sesuai berarti ibu juga ya oke ya mohon maaf ya karena disini saya buat semuanya perbandingan enggak ada yang enggak saya tuliskan itu sengaja untuk melihat nilainya ini misalnya ini kan jari-jari per y gitu untuk kosekan gitu misalnya gitu ya jadi seperti itu ya ibu terima kasih bega sudah mengingatkan ya kita lanjutkan kembali lagi ke slide nya saya rasa sudah di seperti ini oke kita kembali lagi oke jadi setelah siswa melakukan aktivitas tadi dapat kita tanyakan apa yang dapat anda simpulkan tentang hubungan sudut dengan nilai sinus nilai kosinus dan nilai tangan gitu misalnya dari 0 sampai 90 derajat nilai sin naik dari 0 sampai 1 gitu itu salah satu contoh kesimpulan yang kita harapkan walaupun nanti tidak ada siswa yang menyimpulkan gitu bisa juga kita bimbing gitu kan bisa kita arah-arahkan ke sana waktu diambil diskusi ya sebenarnya nilai kosinus bagaimana gitu nilai kosinus sebaliknya dari 0 sampai 90 dia dari 1 menuju 0 gitu dan seterusnya ya tergantung bapak ibu menggaidnya gitu oke itu satu contoh waktunya masih ada ya Pak Farid kita lanjut oke contoh pembelajaran yang kedua mengamati hubungan gradien dengan sudut yang dibentuknya dengan sumbu X gitu salah satu contohnya jadi disini pertanyaan yang akan saya berikan untuk siswanya rencana ya kalau seandainya ini diterapkan di kelas bagaimana hubungan posisi titik B dengan gradien nanti di GeoGebra nya ada titik B kemudian bagaimana hubungan gradien dengan sudut alpha kemudian berapa kemiringan saat terbentuk garis horizontal dan bagaimana jika vertikal ceritakan nilai yang digerakkan pada GeoGebra tersebut dan mengapa memberikan pengaruh terhadap kemiringan artinya disini yang saya gerakkan itu apa sih sebenarnya itu kita tanyakan ke siswa dan apa pengaruhnya gitu ya kita langsung saja ke GeoGebra nya Bapak ibu ini contoh menggambar grafik fungsi linear ya oke screen share oke sudah GeoGebra nya tampil lupa ibu sudah ya oke kita lihat yang pertama disini ini sudut ini sudut alpha sebenarnya ini garisnya nah jadi ini harus kita jelaskan dulu ke siswa karena nanti takutnya eh salah tangkap salah tangkap nanti ya salah pemahaman nanti gitu jadi ini ada sebuah garis nah ini adalah sudut yang dibentuk garis dengan eh ini terbalik sih kayaknya ya arah sudutnya tapi biar jalan dulu ya jadi ini sudut yang dibentuk dengan eh dengan garis ini sudutnya harusnya ya jadi ini salah salah D nya salah posisi ya ini oke sekarang kita lihat bagaimana sih hubungan sudutnya gitu eh ini kayak mana nih baru baru tahu juga sekarang kalau kalau kurampas dia bapak ibu oke ya oke sekarang kita lihat jadi nilai A disini yang saya gerakan adalah titik B jadi ada sebuah titik A saya akan menjelaskan hubungan garis yang melalui dua titik yaitu titik A dan B ini garis melalui titik A dan B titik A nya saya biarkan tetap di sana sementara titik B nya saya gerak-gerakkan untuk melihat perubahan gradien tadi itu yang diminta ya ke siswa apa sih yang digerakkan eh pada A ini gitu apa sih yang kita gerak-gerakkan ini sebenarnya yang kita gerak-gerakkan yaitu kita lihat disini kalau kita sebagai guru tentu cepat melihatnya yang kita gerakkan adalah nilai dari koordinat dari B nilai Y dari B sementara X nya tetap ya X nya tetap tadi 5 aja terus nih X nya kita lihat disini jadi disini saya mengharapkan siswa mengamati yang pertama perubahan kemiringan berdasarkan posisi B yang kedua bentuk fungsi ini ada kemiringan disini 1,67 negatif 1,67 negatif 1,67 negatif 1,67 sudutnya alpha ya sebagaimana yang kita ketahui ini harusnya sudutnya yang ini aja ya Bapak Ibu tidak sampai 300 ini dari sini ke sini tapi karena ada kesalahan teknis tadi jadi ya ya jadi seperti itu kira-kira jadi kita lihat ya perubahannya pertama kalau miringnya ke kanan kira-kira kemiringannya negatif ya Bapak Ibu ya kalau kemiringnya ke kanan gitu ini pas ya ini setengah kesini keatasnya 2 berarti pas 1 banding 4 banding 1 berarti negatif 4 karena kemiringnya kesini jadi kalau garisnya menghadap kesini nah jadi itu yang kita harapkan yang dicerna siswa nanti dengan menggerak-gerakkan ini beberapa kali bahkan dalam waktu yang kita berikan gitu ya dengan menggerak-gerakkan ini kita harapkan siswa mampu menangkap itu gitu berarti kan kalau grafiknya miringnya kesini selagi masih miring kesitu dia selalu nilainya negatif namun negatifnya mengecil mengecil dan terus mengecil seiring dengan perubahan nilai A jadi di pertanyaan saya tadi juga ada bagaimana jika dia membentuk garis lurus ini ketika dia membentuk garis lurus ternyata gradientnya adalah 0 karena ini PKM ini tujuannya untuk mengasah berpikir kritis dan inovatif disini garis ini tidak bisa kita buat vertikal Bapak Ibu jadi di pertanyaan selanjutnya kita tanyakan bagaimana jika garisnya jadi vertikal gitu padahal di simulasi ini tidak bisa kita buat vertikal udah terbatas gitu ya jadi disini kita lihat perubahannya ketika sudah 0 kemudian bergerak positif ternyata kalau sudah positif kemiringannya berubah menjadi ke arah kanan kemiringannya berubah ke arah kanan oke jadi disini sementara sudutnya juga kalau sekarang sudutnya sudah benar ya Bapak Ibu kalau pas positif sudutnya benar pas negatif tadi sudutnya salah harusnya ini sudutnya dikurang lagi 180 derjat ya ya jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu jadi kan ini sederhana aja nih sederhana tapi menurut saya kalau kita bisa menerapkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang tepat ini dapat menuntun siswa memahami makna jadi disini yang kita tuntut makna dari pembelajaran makna dari konsep matematika itu gitu bukan rumusnya yang kita tuntut disini jadi disini kita harapkan pembelajaran yang bermakna itu benar-benar bisa ditangkap gitu ya sama dengan apa namanya ketika kita kalau kita sudah menguasai konsep matematika secara menyeluruh misalnya jawab soal objektif itu optionnya itu nanti bisa kita lihat yang A, B, C sudah tidak mungkin gitu karena nilainya terlalu jauh nah kemudian berarti jawabannya kemungkinannya cuma D dan E sebelum melakukan perhitungan matematika itu namanya nilainya itu sudah tertanam di diri kita jadi ini salah satu cara menanamkannya ke siswa oke ya sama ya Bupu Devri juga bersama ya ini nanti kita coba aja bersama ini ya kita mulai dari blank dokumen ya jadi ini contoh kedua oke ya ini kekurangnya ini tadi ya ini ada pertanyaan Bupu Devri dari Bupu Devri itu ya boleh A kecil itu apa maksudnya oh A kecil ini itu yang kita tanyakan tadi Bupu ke siswa A kecil itu apa yang kita gerakkan itu apa tapi yang A kecil itu adalah nilai ordinate dari B nah ini jadi A kecil itu ordinate dari B jadi X koma Y ya absis koma ordinate jadi A itu saya buat titik dari ini untuk sebenarnya untuk melihat supaya ini bergerak saja sebenarnya lebih bagus lagi kalau B ini bergeraknya melingkar gitu jadi semua nilainya kelihatan bisa terlihat gitu bisa vertikal bisa horizontal tapi saya membuatnya vertikal saja B nya jadi itu apa kelemahannya itu juga ya karena akan contohkan aja ya Bapak Ibu jadi diharapkan dengan cara seperti ini nanti bisa lah siswa memahami apa konsep gradien dengan pemahaman bukan hanya dengan rumus saja gitu dimana lihat pertanyaannya Bapak Farid di chat di chat kok chatnya tidak terkeluar tempat saya Bapak Ibu oh di atas ya kalau ini oh ya 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 mau screen screen ya oke kita cukup bantu ya ini ya Bapak Ibu masih ada dua fungsi lagi yang akan kita bahas ya oke ini saya mencoba ya mendesain pembelajaran tapi ini per indikator baru belum bisa per per KD yang saya berikan contohnya karena tidak mungkin pula kan satu KD itu lejarnya per gebra semua tidak mungkin ya kalau menurut saya memang beberapa indikator saja yang bisa ya kita saya tutup dulu ini oke kita kembali ke flat nya oke ini tadi mengamati hubungan gradient dengan grafik contoh pembelajaran yang ketiga yaitu grafik fungsi kuadrat atau parabola kita lihat ya parabola mana dia belum oke 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 mengamati pengaruh nilai A, B, C dan diskriminan pada fungsi kuadrat ini fungsi kuadratnya harusnya saya buatkan ya Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C gitu kan ya jadi disini sama juga dengan yang tadi yang pertama kita tanyakan bagaimana pengaruh A terhadap parabola gitu pengaruh nilai A terhadap parabola jadi kita harapkan disini si Sompu mendeskripsikan kalau nilai A nya diganti-ganti ini saya lupa membuat batasannya ya seharusnya ada pertanyaan lanjutan bagaimana jika A besar 0 bagaimana jika A kecil 0 bagaimana jika A sama dengan 0 nah jadi ada 3 pertanyaan lanjutan setelah ini sementara untuk B itu tidak perlu ya B ini karena memang B ini tidak memberikan pengaruh langsung ya B bagaimana pengaruh nilai B terhadap parabola jadi nilai yang memberikan perubahan yang jelas itu A dan C yang terakhir bagaimana pengaruh nilai C terhadap parabola nah ini pengaruh nilai ABC kemudian dihubungkan dengan diskriminan bagaimana pengaruh nilai diskriminan terhadap parabola nah jadi disini kita minta siswa mengisi hubungan ini bagaimana hubungannya dengan deskripsi atau dengan gambar gitu ini teknik menggunakan media yang gini ya karena memang ini yang diminta paparit bagaimana contoh menggunakan Gegebra dalam pembelajaran ya yang terakhir yaitu bagaimana jika D nya sama dengan 0 nah ini pertanyaan-pertanyaan penonton kalau aktivitas siswa kan siswa juga sama dengan ini siswa bisa juga melihat di LKPD nya dulu pertanyaan-pertanyaan ini baru dia melakukan aktivitas dengan GeoGebra kita lihat ya GeoGebra nya oke ya oke jadi ini gambar awalnya jadi ini lebih sedikit Bapak Ibu yang diamati ada nilai A ada nilai B ada nilai C ada FX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C eh ditambah C ya kemudian ada nilai diskriminan nah jadi disini yang sederhana ini diminta siswa mengotak-ngatinya terutama nanti siswa akan kesulitan mengubah nilai diskriminan kenapa Bapak Ibu? karena disini nilai diskriminannya tidak spesifik nilai diskriminannya berubah bergantung kepada nilai ABC jadi disini ada tuntutannya siswa harus agak kritis menggunakan yang kali ini terutama ketika ingin mengamati nilai diskriminan ya jadi pertama tentu kalau Bapak Ibu ini digaid siswanya ya pertama cuma gerak-gerakkan yang A gitu gerak-gerakkan nilai A bagaimana perubahannya gitu mulai dari A nya disini misalnya negatif 10 pertama tertelungkup kalau A nya dinaikkan ternyata grafiknya melebar berarti kan Bapak Ibu melebar 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 ketika datar ketika datar garisnya menjadi garis lurus jadi ini tidak selalu garis lurus sebenarnya ya Bapak Ibu garis lurus yang datar sebenarnya tergantung pula nilai B dan C nya tapi nanti kan di setelah satu per satu siswa minta menggerakkan berubah-ubah semuanya secara acak lagi jadi disini nampak A nya berubah ketika A nya jadi positif grafiknya berbalik arahnya ke atas gitu dan ketika nilai A diperbesar grafiknya mengerucut jadi ini berpengaruh ke apanya namanya tuh kalau gelombang panjang gelombangnya ke kurvanya ke cekungannya seberapa cekung gitu nilai A ini memberikan pengaruh itu dan juga pengaruh terhadap arah grafiknya tertelungkup atau tertelentang gitu cembung atau cekung gitu nah oke kemudian kita biarkan nilai A di titik tertentu tapi arahkan siswa jangan biarkan A nya di 0 kalau A nya di 0 nanti tidak bisa ngambil kesimpulan apa-apa terhadap B dan C gitu ya jadi nanti selanjutnya B kalau B kita ubah apa yang terjadi jadi disini kalau B dirubah agak aneh pergerakannya ya agak pergerakannya agak apa miring kayaknya pergerakannya ya puncaknya perhatikan jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin kesulitan rasanya untuk dia mati yang ini kita berikan satu titik di puncak ini kita beri titik A gitu sehingga ketika B digerakkan nampak yang bergerak itu eh bukannya ternyata A nya X nya tetap ya oke nampak pergerakannya ya tapi mending lah mending juga lah jadi disini bergerak ke pengaruh oleh B ini agak susah dideskripsikan sebenarnya karena memang tidak langsung karena B itu memberikan pengaruh terhadap nilai C eh berpengaruh terhadap nilai puncak dan juga berpengaruh terhadap titik potong sumbu X juga lebar dan puncaknya itu dipengaruhi oleh B gitu jadi dia bergeraknya itu agak miring-miring gitu jadi terserah lah nanti yang penting siswa bisa mendeskripsikan seperti apa yang dilihatnya sementara pengaruh nilai C pengaruh nilai C disini sangat jelas dan mudah diamati siswa kita posisikan A nya di puncak supaya mudah diamati oke pengaruh nilai C terlihat mudah sekali ya kalau C nya naik grafiknya juga naik kalau C nya turun grafiknya juga turun ya ini jelas jadi tantangan berpikir kritis pada pada permasalahan ini yaitu nilai diskriminan diskriminannya kan disini tidak langsung kalau C nya kita perbesar bisa tidak jadi 0 diskriminannya bagaimana jika diskriminannya 0 menyeset diskriminannya 0 itu susah ya ini kan tidak bisa 0-0 dia nih oke ya jadi nanti kan disitu tantangan berpikir kritisnya untuk siswa yang berpikir kritis sementara untuk aktivitas yang pertama ini saya rasa siswa dengan kemampuan bagaimanapun tetap bisa mengamatinya ya tapi yang berhubungan dengan nilai D positif negatif dan 0 nya nilai D itu susah mengeset dia supaya sama dengan 0 itu sangat-sangat susah karena nilai ini tidak semuanya ini bergerak setiap 0,1 Bapak Ibu jadi kalau nilai diskriminannya itu tidak tidak rasional tidak bisa ketemu D nya sama dengan 0 gitu bagaimanapun anak itu geser-geser tapi walaupun tidak ketemu tapi dia kan lama-lama dia bisa melihat kalau sangat dekat dengan 0 seperti ini grafiknya nah itu yang kita harapkan gitu ya oke jika ada pertanyaan dipersilahkan tapi kalau seandainya tidak kita bisa lanjutkan juga ya seperti yang di bilang Bu Devi tadi ya saya melihat chat kemarusan seperti yang di bilang Bu Devi ini bisa seperti di soal SBM ini kan sering gitu kalau siswa memiliki sense itu dia lama diingatannya kita harapkan ya karena dia melakukan aktivitas itu sendiri dan menyimpulkan sendiri kalau yang kita dapatkan sendiri dan kita simpulkan sendiri biasanya kan lebih lebih lama singgahnya di memori kita gitu ya kita harapkan gitu ya oke jadi ini aktivitas yang kedua ya nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab ya Bapak Ibu saya lanjutkan dulu nanti tanya-jawab bisa untuk semua keempat-empatnya itu tapi tadi yang kedua tadi sudah saya sebutkan kelemahannya karena saya melupakan itu pas membuatnya ya jadi selanjutnya kita ke contoh yang terakhir oke kita masuk ke yang terakhir kita close dulu ya ya jadi nanti berdasarkan aktivitas yang dilakukan siswa itu kita harapkan siswa mampu mengisi grafik ini jadi disini instruksi saya kurang jelas tentang tabelnya ya ya disini bagaimana bentuk gambar grafiknya kira-kira gitu deskripsikan disini itu aja kita minta ke siswa sehingga nanti seperti yang dijelaskan yang ditanyakan oleh Bu Desi tadi bisa ya terjawab di grafik kan sering ditanyakan ini kalau berubah nilai C nya bagaimana tapi disini C nya disini coba ya oke kita lanjutkan dengan contoh yang terakhir mengamati transformasi fungsi trigonometri ini juga sering ya di soal SBMBTN ataupun UN sangat sering ini dikeluar soalnya perhatikan bentuk fungsi trigonometri Y sama dengan A sin X A sin B X dikurang alfa ditambah C bahkan ini bisa juga dalam ini ditambah satu lagi ini ditambah D dalam B X dikurang alfa ditambah D bisa juga tapi yang ini sejar dulu kita akan mengamati apa yang harus diamati bagaimana pengaruh nilai A, B, alfa, dan C terhadap gambar tentu disini kita melihatnya berdasarkan gambar dasar dari sin gambar dasar dari fungsi sin kemudian disini yang akan kita harapkan nanti tuliskan pengaruh nilai A, B, alfa, dan C secara detail bagaimana pengaruh P dan Q pada fungsi berikut jadi dari pengamatan ini kita harapkan siswa bisa mengamati ini tanpa melakukan proses di GeoGebra tadi jadi ini kan pakai GeoGebra mengamatinya yang pertama yang kedua kita harapkan siswa mampu memberikan pengaruhnya terhadap bentuk yang terakhir ini memang agak susah pertanyaannya pertanyaan terakhir ini agak susah sepertinya siswa kurang mampu jawabnya nanti dapatkah kamu buatkan langkah menggambarkan dengan perubahan bentuk perubahan bentuk yang saya maksudkan yaitu misalnya dari awalnya grafik sinus pertama dinaikkan amplitude-nya misalnya sebesar A gitu kemudian digeser ke kiri atau ke kanan kemudian diapakan direnggangkan kemudian dinaikkan ke atas atau ke bawah gitu tentu jawaban yang kita harapkan seperti itu gitu tentu tidak kalau bagi siswa itu tidak mudah sepertinya kalau yang terakhir ini kita meng-guidenya untuk menjawabnya nanti ya oke tentu berdasarkan aktivitas di gegebra juga gitu ya oke ya oke ini gambarnya Bapak Ibu jadi disini saya sudah memberikan pilihan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan file ini saya sudah memberikan pilihan kalau Bapak Ibu ingin mencontohkan scene yang inilah grafiknya Bapak Ibu bisa juga mencontohkan cost bisa mencontohkan tan bisa mencontohkan secan tapi ya kalau mau secan misalnya ya di close yang lain dulu ini secan bagaimana pengaruhnya dari perubahan fungsi secan gitu atau kalau mau tangan seperti ini ini karena terlalu itu aja ya Bapak Ibu terlalu apa namanya kurang nampak patahnya gitu terlalu terlalu apa ini grafik time sebenarnya cuma gambarnya terlalu susah dideskripsikan ibu kalau sudutnya terlalu besar mungkin Pak Dave coba sudutnya 45, 60 kalau sudutnya dikecilkan nampaknya kelihatan ya ya Bapak Ibu karena periodiknya itu mungkin Pak profesi iya nilai y nya ini terlalu besar jadi tapi karena itu karena tan ini kurang bisa kurang nampak sebaiknya kita mencontohkan dengan scene atau cost scene atau cost periodiknya agak kecil aja kalau dua misalnya iya misalnya ini scene jadi disini saya sediakan sebuah titik A untuk melihat pergerakannya untuk melihat pergerakannya kalau kita gerak gitu ya jadi disini seperti yang tadi juga pertama gerakan A apa pengaruh A jadi tadi grafiknya nah mau ya seharusnya kita buatkan fungsinya ini disini saya buat text ini kita buat ya jadi Y sama dengan A dikali scene B dalam kurung X dikurang alpha 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 ini alpha ini apa enggak ada alpha nya basic basic karna B nya itu kan pecahan pula coba yang bulat-bulat aja ya Bu nanti bisa dikasih-kisih-kisih Bu ditambah C jadi disini sebelumnya sebenarnya ini cuma melihatkan bentuk fungsinya aja ya Bapak Ibu ini tidak ada pengaruhnya supaya bisa diamati siswa jadi fungsinya yang ini kita camkan ini fungsinya yang pertama kita lihat pengaruh A kita bulat-bulatkan yang lain dulu Bapak Ibu supaya mudah kita buat alphanya 0 dulu alphanya 0 derajat supaya mudah ya ini kan grafik scene standar A-nya satu ya A-nya satu permulaannya gitu bulat-bulat aja B-nya juga satu kemudian C-nya 0 ini grafik scene standar ya Bapak Ibu nah ini grafik scene yang standar gitu kalau Bapak Ibu mau ngamati secara lebih detail kita perbesar saja ini grafik scene standar bermula dari grafik scene standar yang tadi hilang ya kemarin saya sudah coba juga Pak Jeffrey membuat ini cuma membuat sudutnya ini yang susah menggerakkan sudutnya itu buat sudut yang mana Bu Piper 2 Pikan di tertulis karena kan 123 aja itu yang enggak oh itu itu nanti kita bahasnya itu nanti saja nanti kita itu kan ya ya itu diubah absisnya ya oke ya pertama ini tentu kalau kita ingin mengajarkan kesiswa tentu grafik standar scene ini kita perlihatkan pertama ya pertama kita minta siswa menggerakkan nilai A apa yang terjadi apa pengaruhnya ternyata nilai potong sumbu X-nya tetap tapi grafiknya makin tinggi-makin tinggi ya kalau A-nya positif nah ini yang berpengaruh yaitu ampli ampli tudonya dan kalau A-nya jadi negatif dia berbalik arahnya terbalik dia ya yang awalnya itu jadi negatif nah jadi perubahan seperti itu yang kita harapkan siswa mampu mengamatinya tentu pertanyaannya tidak selalu tidak se-open yang saya contohkan gitu tentu Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan yang lebih detail misalnya kalau A-nya negatif bagaimana kalau A-nya 0 apa yang terjadi kalau A-nya positif apa yang terjadi kalau saya kan tadi cuma menanyakan bagaimana pengaruh nilai A gitu jadi lebih terlihat gitu selain ke tinggi ampli tudenya dia juga mengaruh ke arahnya gitu ya jadi kalau ketika dia negatif dia terbalik dia ya kemudian kembalikan ini ke satu kembalikan A-nya ke satu kemudian kita tanyakan sekarang coba kamu amati perubahan akibat B kalau yang kita pahami dia kan ini fungsinya tadi Bu A-sin B B kali X B ini biasanya merenggang kiri-kanan ya Bapak Ibu merenggang kiri-kanan kalau kita yang jalan kan bisa apakah itu bisa nampak nggak dengan jelas gitu kalian B-nya merenggang kiri-kanan kalau kita besarkan B-nya dia merapat ya jelas sekali merapatnya ya Bapak Ibu merapat ya kalau B-nya kita turunkan nah dia itu kita amati juga tentu tetap pengamatan kita kalau seandainya 0 bagaimana kalau 0 dia pasti lurus jadinya ya lurus saja gitu tapi kalau udah dibawah 0 apa yang terjadi grafiknya kayak dibalik ya kayak di flip gitu diputar yang kiri jadi ke kanan yang kanan jadi ke kiri gitu kalau dia jadi negatif gitu kayak diputar terhadap 0-0 diputar posisinya tukar mencerminan eh bukan mencerminan ya putar ya tukar tempat yang awalnya kalau dia positif tadi yang ini yang negatif kalau dia negatif B-nya yang ini jadi yang jadi nampak disitu kita harapkan siswa mampu mengamati itu gitu nah jadi kalau kita balik positif kan terbalik jatuh selain merenggang dan merapat gitu jadi ada dua yang diamatinya merenggang dan merapat berubah dan perubahan nilai positif ke negatif gitu oke ya Bapak Ibu ya oke kita kembalikan pula ini ke satu supaya itu kemudian pengaruh nilai alpha alpha disini alpha disini biasanya kalau yang kita pahami dia akan geser kiri atau ke kanan geser ya kalau tadi kan merapat kalau sekarang geser ke kiri atau ke kanan kita lihat apakah benar seperti itu gitu kita lihat apakah benar seperti itu kita lihat ya dia geser ya nampak gesernya berarti kan nilai A ya kalau bukan berputar ke kanan nah ya geser dia ke kanan kalau ke atas tapi sayangnya ini saya membuatnya positif aja Bapak Ibu saya ubah dulu alfanya properti alfanya mana dia nya coba alfanya negatif iya itu Bapak Ibu alfanya saya buat harusnya dari negatif ini kalau kita tambah ke kiri biasa geser 360 derja nah maksudnya disini kan saya buat eh udah ada 0 nya dari tengah ya Bapak Ibu sekarang alpha 0 kan dari tengah nih nah sekarang kalau kita geser kalau alfanya negatif apa yang terjadi nah dia geser ke kiri ya kiri nih gimana gesernya sebenarnya kalau dia tambah geser ke kiri ya ya ke kiri ya kalau dia negatif nah maksudnya disini kan saya buat kurang tadi Ibu kalau Bapak Ibu ingin membuat contoh yang tambah bisa juga iya ini saya buat tadi kurang jadi terbalik dia kalau kurang minus dia jadi ke kiri dia kalau kalau positif kalau naik dia ke kanan kan kalau turun dia ke kiri jadi nampak ya perubahannya gitu oke nah kemudian pengaruh nilai C nilai C ini biasanya pengaruh ke ke kiri ke kanan tidak ke atas bawah ke atas bawah ya atas bawah C nya ya kita lihat C nya bergerak kalau kita ke bawah kan C nya ke negatif dia turun pula ke bawah kalau kita naikkan C nya ke atas naik pula ke atas ya ya jadi seperti itu Bapak Ibu apa namanya seperti itu kira-kira ya untuk bermanfaatan dari GeoGebra untuk melihat transformasi dari fungsi trigonometri ya oke saya rasa itu sudah semua contoh yang saya siapkan kita lanjut ke diskusi atau ke teknik membuatnya tadi terserah Bapak Ibu saya kembali ke slide nya dulu lebih bentar ya lebih bentar ya oke oke benar sudah habis loh terima kasih mari kita berdiskusi Bapak Ibu